Pebirsa peluhan truk sampah tampak mengantri di sepanjang jalan serangan Denpasar seirik dibukanya kembali tempat pembuangan akhir suung pasca kebakaran. Para sopir truk rela antri sejak siang walau proses bongkar muat baru dilakukan pada malam hari. Antrian truk sampah ini terjadi di sepanjang jalan serangan Denpasar, Bali. Mereka rela antri untuk bisa membuang sampah ke tempat pembuangan akhir suung. Sebelumnya, TPA suung sendiri sempat ditutup sementara oleh pemerintah daerah karena terjadi kebakaran di area TPA. Walau baru dibuka secara bertahap, para sopir truk ini rela antri sejak siang hari. Bahkan, beberapa sopir mengaku ada yang telah mengantri sejak satu hari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapatkan giliran melakukan bongkar muat sampah di TPA suung. Ini sudah dari tiga hari yang lalu karena masih keadaan kredit kebakarannya. Masihnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Karena sekarang mungkin masih damkar pembatasan kebakarannya masih menermani. Jadinya masih menunggu beliau selesai baru kita masuk. Soal ngantri yang mobil sampai ini ada yang dari malam yang sudah dapat buang. Terus ditutupi di sebelah sana baru, terus ada yang ngantri dari pagi. Para sopir truk sampah ini berharap TPA suung bisa kembali normal agar proses bongkar muat sampah tidak terkendala. Sebelumnya, kebakaran besar sempat terjadi di tempat pembuangan akhir suung yang mengakibatkan aktivitas pembuangan sampah ditutup sementara. Dari Denpasar Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV, melaporkan.